Hanya karena sulit belajar online, bocah perempuan 8 tahun meninggal dunia dihajar ibu kandungnya sendiri. Mirisnya sang suami ikut terlibat mengubur anaknya di pemakaman umum di Lebak, Banten dengan kondisi tidak layak. Saya nggak punya niatan buat ngebunuh anak saya, cuman saya melakukan itu karena terbawa emosi. Jadi pagi-pagi sebelum suami saya bangun, saya dan anak-anak saya sudah bangun buat belajar sekolah, sekolah online. Nah disitu saya menyuruh anak-anak saya nulis yang saya bilang, yang saya ucapin dan saya contohin. Satunya mengikuti, tapi satunya tidak mengikuti. Satunya mengikuti, tapi satunya tidak mengikuti. Lalu disitu saya bilang, suruh tulis, tulis yang benar saya bilang. Inilah pengakuan Lia, ibu yang tega menghabisi nyawa putri kandungnya Keisha Syafiah, hanya karena kesal korban tidak mengerti belajar secara online. Pembunuhan keji ini terjadi 26 Agustus lalu, dikontrakan tempat tinggal korban di Tangerang, Banten. Korban disiksa sang ibu lantaran tidak fokus saat belajar online, dengan sadis sang ibu menganiaya korban hingga meregang nyawa. Sedangkan ayah korban tidak mengetahui peristiwa penganiayaan terhadap anaknya yang dilakukan sang istri. Karena dibujuk sang istri, ia kemudian tidak melaporkan kejadian ini ke polisi dan membantu menguburkan korban. Saat itu, ia bersama istri dan kembaran korban membawa jenazah Keisha dengan motor ke Cijaku, Lebak, Banten untuk dikuburkan di dekat makam neneknya. Usai menguburkan putrinya dengan pakaian lengkap, pasangan suami istri ini kembali ke Jakarta. Pelaku kemudian melapor ke polisi dan berpura-pura mencari putrinya hilang. Karena saya takut istri saya masuk ke polsek, Pak. Karena saya kasihan sama anak saya yang satunya, gak ada yang ngulusin, Pak. Itu gak langsung kepikiran ke Banten itu, Pak. Tapi ya, sepakatan kamu berdua dibawa ke Banten. Ya, Pak. Sementara itu, pemilik cangkul mengaku trauma. Karena tidak menyangka cangkul yang ia pinjamkan digunakan untuk mengubur korban pembunuhan. Kini polisi menetapkan kedua orang tua korban sebagai tersangka. Para tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman 15 tahun penjara. Kami mendapati informasi pelaku ini sempat menganiaya korban sering. Karena dari beberapa dokumentasi yang kita dapati bahwa korban ini sempat mengalami ada foto lebam di bagian mata dan di bagian mulut. Ya, Pak David, diketahui korban juga memiliki kembaran. Bagaimana saat ini kondisi anak lain dari pelaku? Untuk kembarannya, kembarannya sudah kami lakukan koordinasi dengan P2TP2A, Kabupaten Lebak, untuk pendampingan, pendampingan saudari kembar tersebut kepada kakak kandung tersangka. Yang dalamnya pamannya. Kesha Syafiah, korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tuanya, akhirnya bisa dimakamkan dengan layak di pemakaman Menteng, Pulau Jakarta Selatan. Hanapi, kakek korban, mengaku terpukul atas kepergian cucu tercintanya. Hanapi, mengaku bahwa ibu korban mempunyai sifat dan perilaku yang mudah marah. Hanapi, mengaku geram dan meminta polisi menghukum seberat-beratnya ibu korban yang juga anak Hanapi. Terima kasih telah menonton!